Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu disini saya akan share cara membuat kelas kemudian membuat channel menambahkan channel literasi channel TVRI dan channel KDKD di kelas kita kemudian kita membagikan kode kelas membuat pengumuman membuat assign menkwis dan membuat assignment-assignment pertama kita buka tim Nah setelah ini Bapak Ibu bisa klik bergabung atau buat tim maka akan muncul seperti ini kita klik buat tim ada pilihan kelas PLC staff lainnya karena kita akan membuat penilaian maka kita pilih kelas kita buat kelas disini misalnya saya P17 kelas 9e bahasa Inggris saya beri nama saya deskripsi boleh diisi boleh tidak kemudian berikutnya Nah setelah jadi saya tidak menambahkan nama siswa disini karena akan saya beri kode kepada siswa-siswi untuk masuk di kelas saya yang saya tambahkan disini guru saya tambahkan kepala sekolah saya sebagai supervisor jadi ada dua kepala sekolah dan waka kurikulum kita klik tambahkan dan sampai muncul tutup kita klik tutup nah inilah Bapak Ibu kelas yang sudah dibuat yaitu dengan nama P17 9e bahasa Inggris kita bisa ubah gambar tim dengan klik tanda pensil ini kita bisa pilih salah satu gambar yang ada di tim ini yang sudah disediakan misalnya gambar ini saya klik saya pilih kemudian perbaru nah ini backgroundnya sudah berubah sekarang Bapak Ibu kita akan menambahkan channel di kelas ini jadi misalnya Bapak Ibu sebagai wali kelas maka Bapak Ibu akan menghandle literasi di kelas kemudian menghandle kegiatan TVRI dan Bapak Ibu juga sebagai pengajar di kelas ini jadi yang pertama klik titik tiga ini kemudian tambahkan saluran kemudian kita beri nama rutan satu ya literasi kemudian tambahkan nah disini sudah ada channel literasi Bapak Ibu channel literasi ini kita setting kelola saluran kita setting aktif kemudian kelola klik selesai disini supaya anggota peserta titik kita tidak bisa posting sembarangan ya tidak bisa nge-post dan yang bisa posting hanya guru jadi biarkan siswa posting di umum saja tapi di penugasan atau di channel-channel berikutnya setting hanya guru saja yang bisa nge-post kita tambahkan lagi channel TVRI tambahkan saluran TVRI tambahkan nah ini sudah kita setting sama kelola saluran kita aktifkan kelola selesai kemudian kita juga akan menambahkan KD-KD kita misalnya dalam satu tahun ada 12 KD Bapak Ibu bisa men-setting dengan menambahkan channel di kelas Bapak Ibu kita klik titik 3 disini kemudian pilih tambahkan saluran kemudian kita tulis KD 3.1 dan 4.1 ini satu pasang ya kalau 3 pengetahuan 4 keterampilan kita tambahkan nah disini juga kita setting kelola saluran kemudian tambahkan saluran lagi tambahkan saluran KD 3.2 dan 4.2 tambahkan kita setting lagi supaya siswa-siswi kita tidak bisa nge-post kita setting aktif tambahkan saluran lagi sampai KD Bapak Ibu tuntas ya misalnya hanya 5 pel Bapak Ibu ada 12 KD silahkan ditulis sampai 12 gitu ini sementara saya membuat 5 KD dulu tambahkan KD 3.4 dan 4.4 tambahkan kemudian lagi tambahkan saluran sampai 5 saja ya contohnya disini karena kalau kita nulis pertemuan nanti panjang ya Bapak Ibu jadi nanti ketika akan nge-post pertemuan atau apapun tentang pembahasan KD titik 1 dan 4 titik 1 disini Bapak Ibu langsung bisa mengadakannya disini jangan lupa di setting aktif atau on kelola saluran aktifkan kelola selesai sama disini juga kelola saluran aktifkan kelola selesai jadi di channel ini supaya siswa kita tidak bisa nge-post sembarangan tidak jadi channel literasi sudah ada channel TVRI sudah ada karena disini literasi tugas rutin siswa-siswi kita untuk mengumpulkan summary atau tugas rangkuman literasi kemudian TVRI setiap hari ada penugasan juga untuk siswa ini akan mempermudah guru dalam pengumpulan tugas oke sudah channel sudah kita buat nah sekarang letakkan kursor di umum channel umum atau general nah kita sekarang akan membuat penugasan ke channel literasi dan TVRI caranya adalah sebelum Bapak Ibu membuat penugasan untuk literasi Bapak Ibu siapkan dulu formnya yaitu kita copy brandanya kemudian klik form nah Bapak Ibu bisa buat form disini siapkan dulu untuk siswa-siswi kita mengisi literasi jadi mulai dari nama kelas absen kemudian diperintahkan apa siswanya gitu ya oke nah untuk membuat penugasan letakkan di channel umum kursor kita jadi klik umum kemudian pilih tugas kemudian buat kemudian pilih kuis kenapa pilih kuis karena kita nanti akan memasukkan Microsoft form klik kuis nah disini sudah ada pilihan form yang buatan kita nah saya ingin mengirim literasi kelas 9e di kelas saya jadi saya pilih yang ini setelah itu berikutnya nah kalau sudah masuk judul disini sama dengan judul form kita ya Pak Ibu tidak ada poin karena yang saya pakai disini new form bukan new quiz nah ini penugasan ini hanya untuk di kelas 9e saja karena saya walik kelas disini kemudian ini untuk semua siswa yang ada di kelas 9e nah disini ada tulisan jangan menetapkan ke siswa ini kita edit kita edit tetapkan kemudian selesai bahwa kita akan menugaskan ini seharian penuh misalnya atau 2 hari nah kita bisa setting disini tanggalnya mungkin sampai tanggal 22 besok gitu ya jadi biarkan seperti ini atau misalnya mau diganti sampai tanggal 23 nanti seperti ini kemudian edit kita close date kita centang tanggal penutupan jadi nanti penugasan ini jatuh temponya khamis 23 Juli pada pukul 239 bagi yang terlambat chat ini tidak diperbolehkan Nah, ini kita klik selesai Kemudian, di bawah ini ada kirim pemberitahuan Jadi, di bawah ini ada tulisan kirim pemberitahuan tugas ke saluran ini Nah, ini kan umum Kita mau letakkan di channel literasi, bukan umum Jadi, ini kita klik edit Kita pilih literasi Karena tadi kita bikin literasi Klik selesai Nah, setelah selesai semua Bapak-Ibu jangan lupa pilih tugaskan Karena kita ingin segera menugaskan ke mereka Jadi, mereka ada notification Pemberitahuan kepada siswa-siswi kita Kalau penugasan ini sampai Jangan diklik simpan Kalau simpan, tidak sampai ke siswa tugasnya Karena belum ditugaskan Kalau klik simpan, maka nanti akan di-draft saja Dia akan tersimpan di draft Tapi tidak terkirim ke siswa untuk penugasannya Jadi, ini kita klik tugaskan Kalau sudah dalam bahasa Inggris, assign Kita klik Nah, ini langsung ada notification atau pemberitahuan Di sini Nah, di sini Pemberitahuan untuk siswa-siswi kita Untuk melihat tugas dan mengerjakannya Dan diberikan sesuai dengan waktu yang diberikan Kemudian, kita mau bikin assignment Di channel TVRI Jadi, kita tetap klik di umum Kemudian, pilih tugas Kemudian, pilih dua Pilih tugas, bukan kuis Tugas Nah, misalnya di sini Saya beri judul TVRI Instruksinya di sini Misalnya penugasan Penugasan TVRI Nah, satu Siswa Upload Foto Pada saat Nonton TVRI Dua Siswa Upload Foto Soal Atau Jawaban Terkait Materi Yang Ditayangkan Di TVRI Misalnya Gini Ada dua Poinnya Kita beri 100 Jadi, nanti Misalnya Dia sudah Mengumpulkan 2 Kita beri 100 Kemudian Ini Saya tugaskan Di kelas 9E Saja Untuk Semua Siswa Ini Yang kita Edit Kita Tetapkan Selesai Kemudian Ini Kita Setting Sampai Tengah 23 Kemudian Kita Edit Close Date Kita Centang Kemudian Selesai Nah, Disini Masih Channel Umum Nanti Pemberitahuannya Padahal Ini Tadi TVRI Maka Kita Edit Kita Edit Peleh Pilih TVRI Jadi, kita Pilih TVRI Centang Ya Kemudian Selesai Kalau sudah Jangan lupa Bapak Ibu Diklik Tugas Jadi, otomatis Akan ada Pemberitahuan Nah, ini Langsung ada Pemberitahuan Di Channel TVRI Jadi, untuk Penugasan Kepada Siswa Yaitu Bisa Ada Penugasan Kuis Jadi, kita Bisa Buat Kuis Atau Tugas Itu ya Bapak Ibu Kemudian Kita Ingin Menambahkan Website Rumah Belajar Disini Kita Klik Situs Web Kemudian Kita Tulis Rumah Belajar Nah, disini Bisa Di Kopi Disini Belajar Dateng Dikut Dot 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 Id Kita Masukkan Linknya Disini Kemudian Sinta Nah, disini Rumah Belajar Web Sudah Masuk Di Clusting Kita Nah, Bapak Ibu Bagaimana Cara kita Membuat Pengumuman Di Channel KD 3.1 Dan 4.1 Jadi, saya ingin Membuat Pengumuman Kepada Siswa-siswi Saya Untuk Mempelajari Materi Yang besok Akan Saya Bahas Akan Saya Diskusikan Dengan Mereka Di Kelas Nah, ini Diklik Klik Format Ini Kemudian Klik Percakapan Baru Kita Pilih Pengumuman Nah, disini Bisa Ditulis Pengumuman Kemudian Bisa Ini Perhatikan Pengumuman Berikut Seluruh Siswa Kelas 9E Dapat Untuk Materi Dan Mempelajari Mempelajarinya Untuk Digunakan Diskusi Pada Pertemuan Kedua Misalnya Misalnya Nah, sudah Kita Ucapkan Berima kasih Misalnya Tidak Cacak Warna Tapi Ibu Bisa Ubah Warnanya Seperti Ini Kemudian Kalau Ini Sudah Kita Kirim Nah, ini Kirim Nah, ini Bapak-Ibu Sudah Terkirim Kemudian Saya ingin Melampirkan Materi Yang Saya Ingin Sampaikan Ke Siswa-siswi Saya Untuk Diundu Dan Dikajari Jadi Lampir Klik Lampir Tahun Nah, kemudian Unggah Dari Komputer Saya Kelas 9 Kita Pilih Kita Masukkan Disini Nah, kalau sudah Kita Kirim Nah, seluruh Siswa dapat unduh Materi ini Dan mempelajarinnya Untuk digunakan Diskusi pada Pertama Pertama Nah, ini Pengemuman Cara membuat Pengemuman Seperti itu Kemudian Saya Ingin Membagikan Kode Kelas Saya Kepada Siswa-siswi Saya Dengan Cara Klik Titik Tiga Ini Sebelah Kelas Kemudian Kelola Tim Kemudian Pilih Pengaturan Setelah itu Klik Kode Tim Dan Klik Buat Nah Kode Tim Ini Bisa Di Share Ke Siswa-siswi Kelas Sembilan E Untuk Masuk Di Kelas Jadi Di Kopi Kemudian Di Face Disampaikan Di Grup Kelas Sembilan Nah Itu Bapak Ibu Bapak Bisa Saya Sampaikan Untuk Membuat Channel Channel Dan Memberikan Penugasan Kepada Siswa-siswi Kita Juga Menambahkan Website Bumah Belajar Di Kelas Tim Kita Nah Sekarang Bapak Ibu Yang Kita Perlu Sampaikan Adalah Jika Bapak Ibu Ingin Mengedit Ya Ingin Mengedit Tugas Misalnya Bapak Ibu Ingin Mengedit Tugas Di Penugasan TVRI Bapak Ibu Klik Channel TVRI Akan Muncul Ini Lihat Tugas Ini Diklik Lihat Tugas Setelah Itu Bapak Ibu Bisa Klik Edit Tugas Nah Disini Kira-kira Bapak Ibu Ingin Mengedit Yang Mana Silahkan Diedit Misalnya Ini Oh Ini Kurang Tulisan Penugasan Misalnya Nah Kalau Sudah Silahkan Diklik Perbarui Nah Seperti Nanti Akan Ada Pemberitahuan Disini Nah Ini Laksang Ada Pemberitahuan Ketika Kita Sudah Memberi Pembaruan Atau Edit Tugas Nah Jadi Rincian Tugas Diubah Itu Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Dalam Membuat Kelas Dan Channel Channel Jika Bapak Ibu Ingin Menduplikit Kelas Maka Letakkan Kursor Di Teams Kemudian Klik Bergabung Kemudian Klik Buat Teams Kemudian Klik Kelas Nah Disini Jangan Isi Kelas Tapi Klik Di bawah Ini Buat Tim Menggunakan Tim Yang Ada Di Klik Nah Disini Tadi Saya Misalnya Ingin Meng Kopi Kelas Saya Yang Ini Ini Misalnya Ini tinggal Diklik Kemudian Pilih Tim Nah Ini Bisa Diedit Misalnya Bapak Ibu Mengajar Di Lebih Dari Lima Kelas Nah Karena Ini Sudah Ada Sembilan E Mungkin Bapak Ibu Mau Mengganti Sembilan K Nah Ini Diedit Kemudian Buat Jadi Bapak Ibu Siapkan Kelas Dengan Channel Channel Kemudian Nanti Bisa Dicopy Dengan Cara Seperti Ini Tadi Oke Tetap Seperti Tadi Masukkan Nama Guru Yang Ingin Dimasukkan Yaitu Kepala Sekolah Dan Kepala Sekolah Dan Waka Misalnya Seperti Ini Tambahkan Kemudian Tutup Nah Ini Sudah Jadi Channel Channel Sama Dengan Yang Kita Pakai Tadi Yang Kita Buat Jadi Untuk Membuatnya Bapak Ibu Tidak Perlu Membuat Kelas Satu Persatu Tapi Bisa Langsung Memkopinya Menduplikatnya Baik Bapak Ibu Itu Sharing Dari Saya Untuk Hari Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh